LM LM LM8 L45 L45 Sudut K 30 ya Panjang Sisi KM Sisi KM Sisi KM Anak ini kan Iya Pak Bagus Alif Aljihan Lih Masih puas Alif Alhamdulillah Masih Pak KM Surut di hadapannya Sin 45 Sabar dengan LM Per Sin 30 ya KM Sin 45 Setengah akar 2 LM8 Sin 30 Setengah Duit Anak Zoom Sisi KM Nah Sisi KM Sisi KM Baik Buk Sisi KM Buk Buk Sisi KM Sisi KM Buk Berkumpulkan H up Atau Berkumpulkan 45 Selain KM Baik AB-nya 6, sin tersebut kulus, setengah akar 3. Tinggal coret-coret dong, gimana? Coret-coret. Akar 3, C sama dengan 6 akar 2. C sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 3, C. Salah sama kali akar 3 per akar 3, oke? C sama dengan 6 per 3 akar 6. AC sama dengan 6 bagi 3 2, 2 akar 6. AC berarti ini A, B, C gitu kan? Sisi A, A-nya ini berarti 4. Sisi B, berarti B-nya 4, A-nya ini berarti 3, 3, 3, 4 derajat ya. Berarti sisi A, 4, sisi B berarti 3. Jadinya berapa nih? Sisi C ini kan ya? Pertama kamu cari apa dulu? Cari sin B dulu. B per sin B gitu kan? Sama dengan A per sin A, B. Tiga sin B, A per sin 30. Sama dengan A, ini 4 akar 3 per sin B, A per setengah. Eh A-nya berapa tuh? A-nya itu 4 ya? Hanya 4, 4, 4. Oke. Langsung saja ini kamu coret. 4 coret, sin B sama dengan setengah akar 3. Maka sin yang setengah akar 3, B-nya adalah 60 derajat. Ini adalah 60 derajat. Pertama, oke. Nah, maka sudut C berapa jadi ini? Sudut C itu adalah 90 derajat. Dekat. Kan C per sin C. Kemudian B per sin B. Dekat. C-nya per sin 90, 4 akar 3, sin B, sin 60. Oke, per 1, 4 akar 3, setengah akar 3, eh. Oh, oke. C sama dengan akar 3 coret. 4 kali 2 per 1. C sama dengan 8. Ya. Oke. Banyak-banyak. Panjang sisi BC. Kamu lihat ya? BC. Nah, di sini bisa kamu cari dulu dengan sudut D berapa? Sudut D itu kan? 80 dikurang 30 tambah 105. 80 kurang 135. Mangka sebetulnya ini 45 derajat. Oke. Bentar, bentar ada yang beri. Cuma senangan. tendang EMB wrat-Nya. Sebab belum. Tentu-tentu. Tentu. Tentu-tentu. 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 Tentu. Tentu. nah kemudian AC per C45 sama dengan CD sama dengan AD per C30 AC per setengah akar 2 AD per setengah AD nya berapa tuh Ari? 12 ya coret-coret maka AC sebenarnya 12 akar 2 oke kemudian mencari apa 12 akar 2 BC ya BC per sin 60 kan sisi dibagi sin sudut diharapannya AC per sin 45 BC sin 60 setengah akar 3 AC 12 akar 2 sin 45 setengah akar 2 oke nah ini tinggal kamu coret coret juga ya ini ada jawabannya BC sama dengan 12 akar 3 paham ada pertanyaan segala ditanyakan dan 2 anong ber이빙 2 t bingung itu ini Terima kasih. 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 Akar 27 kuadrat dibagi 2 x 6 x 3. Terima kasih. 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 Akar 12 berapa sih? Akar 12 kan 2 akar 3 ya? Iya pak Kamu ganti 2 akar 3 Maka rumus kos Jumlah 2 kuadrat Sisinya mengapit berarti L kuadrat Tambah K kuadrat Dikurang M kuadrat Dibagi dengan 2 kali K Kali L Kos 30 setengah akar 3 L kuadrat 2 akar 3 kuadrat 2 kuadrat 2 kali Kanya 2 akar 3 Kali L Setengah akar 3 L kuadrat 2 akar 3 kuadrat 12 3 kurang 4 4 akar 3 L Iya pak Iya pak 2 kali silang Setengah akar 3 Akar 3 L L kuadrat plus 8 Oke Coret 2 Akar 3 kali akar 3 3 L 3 kali 2 6 L Sama dengan L kuadrat plus 8 Oke Bindah ruas 6 L nya Jadi L kuadrat Kurang 6 L Ditambahkan sama dengan 0 Oke Berarti L kurang 4 L kurang 2 Sama dengan 0 L sama dengan 4 Atau L Sama dengan 2 Oke Jadi bisa 4 Bisa 2 Sesuai di option Di option yang mana adanya L sama dengan 2 Paham Ada 3 Sudut L ini kan Tengah kali KL Kali L Kali sin Sudut L Oke 18 Tengah kali 6 A 3 L 4 Sin Sudut L Oke Nah 4 bagi 2 2 Bagi 61 Ombuds bagi 63 3 Sama dengan 2 Akan 3 Sin L Oke Sin L Sama dengan 3 bagi 2 Akan 3 6 Kali akar 3 Per akar 3 3 Akar 3 Akar 3 Akar 3 3 2 Kali 3 Coret Setengah akar 3 Sudut L Sama dengan 60 Sin Yang hasilnya Setengah akar 3 Berapa Berapa 120 derajat Oke Sigi 3 A B Oke ABC AC 6 AB 8 Panjang sisi BC Pertama Kamu cari Luasnya dulu Luasnya Ademusnya Setengah Kali AB Kali AC Sin Sudut F Oke 12 Akan 3 Setengah Alih AB 8 6 Sin A Berarti ya Bagi 24 Ini 12 Akar 3 Sementara dengan 24 Sin Oke Barat 1 Di 2 Akar 3 Sementara dengan 2 Sin A Oke Sin A Sementara dengan Akar 3 Per 2 Atau Akar 3 Nah Sin A Hasilnya Setengah Akar 3 Berapa 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 Nguhanya Tadi Itu adalah 60 Terajat Oke Nah Baru Kamu cari Sisi BC Berapa Sampai Sampai Sama Dengan BC Kuadrat AB Kuadrat Ditambah C Kuadrat Kurang 2 Kali AB Dikali AC Cross 60 60 Nah Silakan Kuadrat 6 Kuadrat BC Itu 12 Akar 3 Oh Tadi Udah Terus Kurang 2 Kali 8 Kali 6 60 Setengah Oke Bagus Barat Siapa Bagus Sampai Lagihan Belum 64 Tambah 36 Kurang 48 100 Kurang 48 52 13 12 13 12 Nah Luas Trapezium Disini Yaitu Ini karena Ada 3 Segitiga Berat Segitiganya Ini sama Semua 1 2 3 3 Ali Luas Segitiga Sudut 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 B Pasti Sama Sudut O A B A B B Berarti Sudut A Sudut B Tambah Sudut O 80 Terakhir X Tambah X Tambah 60 80 2X Tambah 60 180 2X 2X Sama dengan 80 Kurang 60 2X Sama dengan 120 X Sama dengan 60 Kemudian Sekarang Luasnya Luas Segitiga Karena 60 60 Berarti Segitiga Sama Sisi Ini 4 Semua Berarti 4 4 CM 4 CM Setengah Kali AB Kali BO Kali Sini 60 AB Nya Berapa 4 Kali 4 60 Setengah Akar 3 Am Oke 4 2 2 4 2 2 B Bawa Segitiga BO Adalah 4 Akar 3 Am Berarti Maka Luas Terbas Ini Berapa Kali 4 Akar 3 12 Akar 3 Banding 3 Banding 2 Kayak Ini KLM M Katanya 4 L Itu 3 L Ini 2 P 3 Kuadrat Amba 2 Kuadrat 4 Kuadrat 2 Kali 2 Kali 3 9 Sama 4 Kurang 16 Per 12 Sama Dengan Min 1 Per 4 Berarti Pas Sama Samping Permiring Sampingnya Min 1 Miringnya 4 Oke Ada Sini X X X nya Berapa Akar 4 Kuadrat Dikurang Min 1 Kuadrat Samping Akar Ya Saatnya Min 1 Sampingan Min Akar 15 Oke Pak Ini harus ada Min Ini Pohon Orang Anak Melihat Puncak Sudut A Dengan Sudut Apabila Pas A Ini Pas A Dari Orang 15 Meter Tinggi Berapa Ini Soal Lidong Soal Lidong 0,88 88 Per 100 11 per 25 Nikos Iya ditanya tinggi sebenarnya pakai remustan ya pos A sama dengan 19 per 25 terus mana lagi misalnya disini A ini B ini C gitu berarti pos A nya 11 per 25 pos A sama dengan berarti AB per AC kan 11 per 25 AB nya 15 per AC Paham ya 17 ya 17,0 17,0 17 aja 17 kuadrat 17 kuadrat A karena 4 8 ya ya BC nya ini sama dengan 15 dibagi 1,5 meter per detik ini dari 3 per 2 oke kali 2 BC sama dengan 2 oke berarti berarti AC nya sama dengan akar dari 16 kuadrat tambah 20 kuadrat 225 tambah 625 eh tambah 400 akar 625 AC semarangan 25 oke ini kan 30 45 berarti ini berapa 105 sudut R itu kan ini 80 dikurang 30 tambah 45 80 kurang 75 105 derajat oke maka IR persin 30 50 peki per sin R sin 105 ya kak peki 5 IR persenengah pekinya itu 50 itu kan ngacongan sin 105 berapa ini kalau kamu pakai kek regulator bahwa sih 105 itu 0,96 kita buatkan jadi satu gitu gitu ya oke kali silang QR kali 1 QR sama kali 50 QR sama dengan 25 oke ada pertanyaan sampai sini silahkan ditanyakan oke cukup sekian video pembahasan soal kali ini intinya jika kalian ingin berhasil dalam belajar ilmu eksak seperti matematika fisika dan kimia itu harus berbanyak latihan soal oke jangan lupa subscribe like and comment channel youtube Ruan Andi agar channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam prestasi sub indo by broth3rmax